Pertama, atas nama pengurus DPDB Partai Gorkar, mengucapkan terima kasih kepada Pak Bupati Lembata, Bapak Dr. Thomas Olala Mendoi yang pada kesempatan ini ikut menyaksikan langsung vaksin tahap kedua. Sebuah apresiasi dari pemerintah untuk kemudian bagaimana masyarakat target herd immunity yang dijenangkan oleh pemerintah itu tercapai. Yang saya hormati Bapak Bupati Lembata, Kakanda Dr. Thomas Olala SEMSI, yang saya hormati anggota DPDB dari fraksi Partai Gorkar Pak Petrus Balabuka sekaligus. Hati dan seluruh tenaga kesehatan yang setia hadir bersama kita yang saya hormati, di nama KKRI masyarakat Kelurahan Leo-Lebar Selatan dan juga barangkali di Kelurahan yang lain yang menggunakan momentum pada tahap yang pertama dan sekarang hadir lagi yang saya hormati, kasih saya banggakan. Mereka daerah yang sama, bawah lembaga DPDB dari senang jasa mendorong pemerintah herd immunity di masyarakat di Kabupaten Lembata. Jumlah penduduk kita itu sekitar 138 ribu lebih. Kalau kita mau menentukan herd immunity, berarti kita butuh kurang lebih sekitar 80 ribu. Masyarakat kita yang harus terpaksih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Pertama, atas nama pemerintah daerah Kabupaten Lembata dan juga seluruh masyarakat Kabupaten Lembata. Menyampaikan terima kasih banyak kepada manajemen Partai Kolkara. Ini partai pertama yang mendatangkan vaksin ke Lembata. Luar biasa. KP-nya sedang lelah-lelahnya mendatangkan vaksin untuk masyarakat Lembata secara keseluruhan. Dan pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Butuh dukungan, butuh kerjasama dari seluruh elemen yang ada di Republik ini. Dan salah satu elemen itu adalah Partai Kolkara. Kolkara di Provinsi, Keja Merkila Kalena, dan juga anggota DPR Pusat Kerang Yanus Mekeng yang sudah ikut ambil bagian sehingga vaksin ini boleh sampai di Lembata. Nah, orang yang ikut mengambil bagian dan ini ikut meringankan langkah pemerintah dalam mengatasi kekurangan vaksin yang ada di Lembata. Dan satu-satunya partai di Lembata, dari semua partai di Lembata, Partai Kolkara yang pertama yang memberikan contoh untuk kita semua. Kita ikut ambil bagian, sehingga seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua DPRD, kita butuh lebih kurang 80 ribu orang yang tervaksin. Untuk apa? Supaya herd immunity-nya itu tercapai. Kekebalan komunal kita itu tercapai. Untuk diri kita sendiri, dan juga menjaga supaya jangan sampai kita menyebarkan virus itu kepada orang lain. Mudah-mudahan, Lembata bebas dari virus corona. Karena itu melalui kesempatan ini kami minta ribu rata sebuah untuk menyampaikan informasi ini kepada semua anggota keluarga dan masyarakat di sekitar untuk berlomba-lomba menerima vaksin. Tidak ada ruginya. Hari ini kita menerima vaksin secara gratis. Baik dari pemerintah, dari Partai Kolkara, dari kepolisian, dari angkatan darat, dari kejaksaan. Tetapi ada satu waktu, vaksin ini pasti berbayar. Tidak ada yang sama maupun yang kedua. Saya yakin, di antara kita semua yang pernah menerima vaksin sampai kedua kali, kemungkinan sudah terkena virus COVID-19. Kemungkinan. Tetapi dengan sudah menerima vaksin dua kali, kita tidak merasakan bahwa virus itu sudah menyerang kita. Sekali lagi, atas nama pemerintah daerah Kabupaten Lembata, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Lembata untuk berlomba-lomba menerima vaksin. Baik tahap satu maupun tahap dua. Baik itu penyediaannya dari pemerintah maupun komunitas-komunitas tertentu, misalnya Partai Golkar hari ini. Dan kita berharap Partai Golkar terus berupaya menjadi contoh agar nanti untuk kaum milenial juga Partai Golkar bisa lebih dulu. Tapi saya sudah dengar hari ini, nanti saya beritahu Partai Demokrat, ayo payah lebih dulu sudah. Soalnya kita berlomba-lomba. Ini masa Partai Golkar saja yang bisa berbuat baik di Lembata, sementara Partai yang lain belum bisa. Atau tidak? Senang-senang, bagi ya suaranya loyo. Ya, harus bagi ya, harus senang dengan situasi ini. Doakan kepada manajemen Partai Golkar agar akan datang lagi vaksin yang lebih banyak untuk para milenial kita. Itu saja yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk menunggu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Hai orang tua sudah daftar hari Kamis tanggal 30 September memang sebetulnya penyelesaian saja kenapa golkar mau menyelenggarakan ini sama semua untuk mencapai target kesehatan bersama maka tidak bisa hanya semua dikerjakan oleh pemerintah semua elemen harus terlibat termasuk partai politik maka golkar telah melakukan inisiasi untuk melakukan persekipan masyarakat dan hari ini adalah akan melakukan lagi Oh vaksin berikut untuk tariknya kepada kelompok belia itu anak-anak SMP dan anak-anak SMA agar membantu dalam proses tatap muka di sekolah dan semua jajaran yang tempat hadir Bapak jamat dibutuhkan yang juga akan hadir bersama kita peluru-peluru-peluru lewa lewa barat semua yang masih dengan kaki dan terhati-hati kita ada 138.000 penduduk kita berharap 80.000 ya itu 50.000 itu dapat berpulau oleh paksin kata benda pabupaten melakukan hari ini baru sekitar 120.000 yang telah memperoleh Oh karena menerima vaksin dari partai golkar tepuk tangan dulu ya harus bahagia harus bahagia karena dengan menerima vaksin ini kita menjaga imunitas tubuh kita dan juga kita menjaga anggota keluarga yang belum tervaksin masyarakat yang belum tervaksin ini partai golkar menjadi partai pertama yang melakukan menyediakan vaksin dan bawa datang ke lembata untuk seluruh masyarakat lembata tanpa mengenal kalau kemarin kamu pilih golkar atau tidak tidak ada soal itu ya pada khususnya karena itu kami minta ribu ratus semua terutama yang ada di kelurahan lawa lewa barat waikomo city ini di waikomo city untuk dengan gembira dengan bahagia menerima vaksin ini untuk kemudian bercerita kepada anggota keluarga tetangga dan masyarakat lain yang belum menerima vaksin agar kedepan berlomba-lomba untuk menerima vaksin apalagi partai golkar mau mendatangkan lagi lebih kurang seribu lima ratus untuk masyarakat lembata mengapa partai golkar berupaya ini karena partai golkar menyadari bahwa kalau melepas pemerintah sendiri yang berupaya pasti akan lambat dan pemerintah hari ini kelelahan tenaga lelah biaya lelah seluruh sumber daya terkuras habis untuk mengatasi vaksin dan partai golkar sebagai salah satu pilar negara berupaya dengan sumber daya mereka yang ada dengan tanah yang ada, sumber daya manusia yang ada, fasilitas yang ada berusaha untuk mengadakan vaksin ini untuk seluruh rakyat Indonesia kita beri tepuk tangan untuk partai golkar dan tugas saya sebagai Bupati Lembata saya akan berkoordinasi dengan semua partai yang ada di sini supaya berlomba-lomba untuk pengadaan vaksin untuk masyarakat lembata partai golkar sudah memberi contoh sebagai pionir dan partai-partai lain tidak boleh ketinggalan untuk melakukan hal-hal yang baik ini melalui kesempatan ini saya juga berterima kasih kepada para bidang, dokter, perawat, nakai semua yang sudah membantu aktivitas vaksin hari ini kalau masyarakat sudah bahagia mesti nakisnya juga bahagia ya jangan sampai masyarakat sudah bahagia tenaga kesehatan yang melayani datang muka mengkerut semua nah itu masalah besar di situ saya minta para dokter, perawat, bidang, nakis yang melayani hari ini melayani dengan penuh kebahagiaan melayani dengan penuh sukacita melayani dengan penuh kegembiraan dan damai sejahtera supaya masyarakat yang melayani tidak merasakan sakit tidak merasakan gelisah dan pulang rumah juga dengan gembira dan damai sejahtera itu saja yang saya sampaikan sekali lagi terima kasih kepada Partai Golkar yang sudah mengadakan vaksin ini bekerjasama dengan pemerintah daerah kefasin lembatan mudah-mudahan kita akan terus menyebarkan vaksin ini ke kecamatan dan juga desa-desa yang belum tersendiri sekian dan terima kasih Tuhan memberkati kita semua terima kasih 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 terima kasih